Perkenalkan, channel youtube aku adalah Game Pass Xbox. Di dalam channel ini, aku akan memainkan semua game yang ada di Game Pass. Dari awal sampai tamat. Setelah gamenya tamat, aku biasanya akan membuat video review aku tentang game yang telah aku tamatin tersebut. Channel ini bertujuan untuk teman-teman Xbox yang bingung dalam memilih game apa yang menarik sekarang di dalam Game Pass. Support berupa jempol atau berupa kalimat dan kata-kata semangat dari kalian sangat berarti bagiku. Salam, anak Game Pass. Permisi ya, disini aku mau menjelaskan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat. Sebuah ilmu yang terbaik, terimba, terukir, terlibat, terseketi, terjelung, dan terhakiki. Kenapa aku bisa memastikan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang sangat ter-dan-ter-ter-ter? Karena aku pernah mencari di Youtube cara ini, namun apalah daya semua upaya dan upaya tidaklah berpihak kepadaku. Namun ia berpihak kepada sisi gelapku. Semua macam keyword telah aku pakai seperti di acaranya uploading video game ke Youtube dengan mudah sambil turu dari Xbox. Kemah acaranya nge-upload video game ke Youtube langsung kein Xbox pas dikepung juri. Tapi yang keluar malah video ini. Hai, saya Indra Kesuma. Saya adalah seorang trader di Binary Option. Akhirnya saya menjadi trader dan fokus dalam dunia ini. Dan pada akhirnya, ada bisik yang di dalam telinga saya yang mengatakan, Buat apa cari uang? Itu bukan fashionmu. Fashionmu nge-game gak usah makan, gak usah mikirin hidup. Main game aja sampe modal. Jadi, bagaimana cara tutorialnya? Satu, lo harus punya Xbox. Kedua, itu Xbox kudu nyolok dulu ke listrik. Ketiga, pastiin lo punya TV. Karena percuma kalau punya Xbox tapi gak punya TV. Keempat, buka game yang sangat amat kau sukai. Dan kau senangi. Kokoknya, yang niat awal lo mau nge-record game tersebut. Kelima, kelima, biarkan beberapa detik di dalam game tersebut. Terus lo tekan tombol Xbox yang ada di stick-nya. Bukannya ada di konsol ya. Entah mati kalau ketekan tombol Xbox-nya yang ada di konsol. Siapin kopi karena lo perlu santui. Karena santai di pantai sambil ngomong salam dari Binjai. Salam. Ketujuh, oh iya, pastiin lo punya akun Twitch. Karena akun ini sangat berperan penting dalam recording di sini. Setelah tadi, lo tekan tombol home di Xbox. Lo masuk ke dalam menu live streaming Xbox di menu capture and share. Tisi stream namenya sesuai dengan apa yang kau sukai. Masuk ke menu more option. Di sana kalian akan lihat menu bitrate. Bitrate disesuai dengan kecepatan upload internet kalian. Misalkan kalian punya kecepatan upload 6 Mbps. Maka pilihlah kecepatan bitrate 6000 kbps. Boleh juga kalian memilih bitrate di bawah kecepatan upload internet kalian. Namun, perlu kalian ketahui bahwa kecepatan bitrate makin tinggi. Maka kualitas video akan semakin baik. Kesebelas. Kalian bisa juga menambahkan wajah kalian yang ganteng dengan cara kalian menggunakan webcam yang colokannya tipe USB. Yang kalian colokin ke Xboxnya. Kedua belas. Klik pilihan go live now. Ketiga belas. Silahkan kalian bermain terlebih dahulu sesuai dengan keinginan kalian. Bahkan bisa juga sampai 3 jam. Bahkan bisa lebih. Keempat belas. Keempat belas. Setelah kalian berhenti bermain, jangan lupa tekan tombol berhenti live streaming. Lalu kalian buka menu browser yang ada di Xbox. Oh iya, jangan lupa diminum kopinya ya sambil bilang salam dari Binjai. Keempat belas. Buka tab Twitch di browser Xbox kalian. Lalu klik foto profil Twitch kalian sebelah kanan atas dan pilih menu video producer. Keempat belas. Di sana akan nongol video bekas live streaming kalian, pilih video paling atas. Karena video paling atas adalah video yang baru aja kalian live streamingkan. Keetujuh belas. Di kolom video paling kanan akan ada tombol titik 3. Lalu tekan tombol titik 3 dan pilih menu export. Maka nanti akan ada pilihan untuk menghubungkan akun Youtube kalian dengan Twitch. Keelapan belas. Habis itu isi kolom yang ada. Seperti judul video dan deskripsi video. Yang nanti semua itu akan otomatis masuk ke Youtube kalian. Ke sembilan belas. Lalu pilih start export. Dan video udah bisa dinikmati di Youtube. Buat kalian yang gak punya PC, saran buat ganti thumbnailnya bisa buka menu Youtube di browser Xbox kalian. Cuman itu thumbnail yang muncul ya. Yang otomatis dibikinin Youtube. Kalau mau gambar thumbnail yang kalian edit, bisa digunakan HP kalian. Dan download aplikasi Youtube Studio buat ganti thumbnail dari HP. Aplikasi koment buat edit thumbnail yaitu Canva. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Aku akan terima kasih telah menonton! Terima kasih.